oke lampunya sudah mati artinya mesinnya sudah normal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan service mesin blower saya ini solder uap merequick 860a ini yang original ini sebenarnya 2 masalahnya yang pertama itu dia kadang nyala sendiri dan tidak bisa mati kemudian yang kedua itu dia anginnya tidak stabil oke kita akan coba tes dulu ini saklar saya posisikan di on dan di mesin saya posisikan off oke ini lampunya 2 udaranya tidak ada yang menyala kita colok lihat lampu di bagian air atau udaranya itu langsung menyala sedangkan di heaternya itu lampunya tidak menyala seharusnya dia baru menyala saat saklar kita nyalakan dan heater juga ikut menyala seperti ini tapi dia langsung menyala dan dia tidak bisa mati kita harus cabut dulu colokannya baru bisa mati dan masalah yang kedua itu anginnya tidak stabil ini setelahnya paling rendah saya coba naikkan saya naikkan setengah dia masih kurang kencang saya coba tambah lagi hampir full dan dia baru ada anginnya keluar dan nanti dia perlahan akan pelan lagi dia disetelan 3 tapi anginnya sangat pelan oke kita akan coba bongkar saja untuk perbaikan yang kedua nanti saya akan pisah di bagian kedua dari video ini supaya nanti pencariannya gampang oke ini dia penampakan mesinnya saya lepas dulu soketnya ini yang ke pumpah ini pumpahnya yang besar kemudian ini soket yang ke elemennya atau pemanasnya yang ini yang ini relaynya yang menyalakan blowernya atau pumpah udaranya dan ini trini store yang berfungsi untuk menyalakan relaynya jadi kita akan coba ganti dulu trini storenya ini karena biasanya itu setelah saya ganti trini storenya ini dia sudah bisa normal oke ini dia trini storenya tipenya bt169 dan ini saya punya yang baru ini sama bt169 biasanya itu kalau saya cek menggunakan SR meter dia terbaca normal lihat dia terbaca normal kemudian saya coba yang baru lihat dia sama tapi kita akan coba saja dulu saya akan pasang lagi oke teman-teman ternyata setelah saya coba tadi ternyata dia cuma beberapa kali bisa kemudian kembali rusak lagi dan ternyata saya menemukan solusinya kita cuma perlu menambah di bagian gatenya atau keduanya menggunakan resistor 1K ini bagian gatenya yang transistornya yang tadi kemudian saya ganti elko nya yang bagus yang nilai yang 470 micro 35 volt dan ini yang lama ini yang lama ini nilainya 220 micro 16 volt ini saya pakai elko yang bagus oke kita akan pasang kembali dan kita akan tes oke teman-teman ini saya sudah pasang untuk sementara saya akan coba tes dulu ini saya kelarnya sudah on kemudian kita lihat lampunya sudah tidak menyala saya coba on-kan dia lampunya sudah menyala kita matikan dia lampunya tidak mati kita akan tunggu jika normal dia akan mati sendiri karena dia harus mendinginkan dulu elemennya baru dia mati karena waktunya agak lama jadi saya percepat saja oke lampunya sudah mati artinya mesinnya sudah normal saya kelahiran disini masih on dan disini lampunya 2 tidak ada yang menyala terima kasih banyak saya minta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh